Halo teman-teman, balik lagi ke Pony Beauty Channel dan ketemu lagi sama aku, Rizka jadi di video kali ini, aku mau sharing ke kalian soal satu produk yang udah aku pakai selama 6 minggu berturut-turut secara rutin dan kenapa sih aku pakai produk itu harus selama 6 minggu jadi kalau kalian penasaran, stay tune jangan kemana-mana, jangan tinggalin videonya dan jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut ke video berikutnya nah produk yang mau aku bahas disini dan yang udah aku pakai selama 6 minggu berturut-turut yaitu produk FSS nah buat kalian yang belum tahu FSS itu apa jadi FSS itu adalah singkatan dari 4skinsic dia itu adalah salah satu brand lokal Indonesia yang punya reputasi cukup baik disini dan untuk produk-produknya, dia tuh gak kalah baiknya dia gak kalah bagusnya sama brand-brand skincare dari Western atau Korea gitu nah langsung aja ya produk yang mau aku bahas yaitu eye cream dari 4skinsic yang warnanya orange ini ya kan ada juga tuh yang eye gel yang warnanya ungu jadi ini tuh namanya Moisturized Rosehip Eye Cream with Hibiscus Extract kayak gini produknya oh iya teman-teman buat info aja aku pertama dikasih produk ini sama kantor buat cobain selama 6 minggu tuh sekitar bulan Maret dan aku kelarin 6 week itu tuh sekitar akhir April ke May gitu loh jadi kayak awal-awal May gitu untuk kasih tunjuk before afterku selama 6 minggu itu tapi karena berhubung aku suka dan merasa cocok sama eye cream ini aku udah pakai sampai bulan ini sekarang dan sebelum aku coba produk ini aku kan cari-cari tahu untuk manfaat generalnya dari FSS Moisturized Rosehip Eye Cream itu apa nah yang berdasarkan aku research itu adalah yang pertama dia tuh bisa membantu melembabkan dan menghaluskan area mata jadi di bagian bawah mata sama di pinggir-pinggir mata gini terus yang kedua dia itu bisa membantu mencegah kerutan-kerutan mata atau kayak fine line yang kalau kita suka kayak gini nih kalau kita suka kayak gitu kan kadang ada timbul kayak garis-garis di bawah mata sama di bagian pinggir mata gini dan manfaat yang ketiga yaitu kalau kita rajin pakai eye cream itu tuh bisa menjaga kecantikan mata secara alami gitu loh nah kandungan utamanya dari Moisturized Rosehip Eye Cream FSS ini adalah sesuai namanya yaitu Rosehip Oil dan yang kita tahu Rosehip Oil itu dia itu bisa membantu meregenerasi kulit kita jadi kayak ngebantu ngebunuh sel-sel kulit mati untuk ditimbulkan sel-sel kulit baru lagi dan yang kedua Rosehip Oil itu juga bisa ngebantu ngelembabkan area kulit yang super duper kering gitu nah klaim ya produknya itu bisa membantu sebagai anti aging terus bisa ngebantu meregenerasi kulit seperti tadi fungsinya si Rosehip Oil dan bisa membantu menangkal paparan sinar matahari kalau dipakai di pagi hari nah ngomongin soal sinar UV jadi keunggulannya eye cream FSS ini bisa dipakai pagi dan malam hari dan kebetulan selama 6 minggu berturut-turut itu kalau aku pakainya juga pagi dan malam hari tapi jangan lupa pakai sunscreen ya kalau kalian pakainya di pagi hari oke teman-teman kita langsung lihat aja teksturnya tuh kayak gimana yang aku buka oh iya sebelum aku ngebuka ini biasanya kalau aku mau pakai itu aku balik gini dulu karena dia bentuknya jar jadi aku gak mau langsung colek ke apa namanya produknya jadi aku balik dulu ini abis itu dibuka terus karena dia tuh ada batasnya gini biasanya sih pas ngebalik tadi aku berharap produknya tuh nempel disininya tuh kan ada dikit kan tuh jadi terus kan kita kalau pakai eye cream itu kan gak mungkin kayak ambil banyak terus langsung dipakai di muka gitu kan jadi aku biasanya ngambil dari bagian sininya terus aku olesin dia di mata anggapin aja di mataku ya ini warnanya tuh putih susu kayak putih, putih banget lah kayak gini terus teksturnya tuh juga light cream gitu loh yang gampang banget ngeresep terus kayak kerasa lembab aja di kulitku tuh langsung ngeresep jadi gak bikin kaki lembab kan biasanya kalau skincare malem itu kan bikin kayak berat gitu kan di mata tapi menurut aku untuk ukuran eye cream ini tuh ringan banget ini langsung lembab dan cara pakenya biasanya aku tuh aku langsung colek aja secukupnya untuk aku taruh di area mata aku jadi biasanya aku taruh satu, dua, tiga terus sini juga satu, dua, tiga terus cara pakenya tuh biasanya aku giniin dari dari area luar mata ke dalam gini terus gini juga terus gini lagi terus sampai ke area yang bagian sini kan disini kan juga banyak garis-garis halus kan jadi biasanya aku tarik kesini gitu terus udah deh nah untuk pemakaian eye cream ini sendiri aku pakenya tuh di pagi dan malam hari setelah moisturizer jadi cleanser dulu tuh mukaku dibersihin dulu terus toner kalo pake serum juga kalian bisa pake serum dulu baru moisturizer terus lanjut ke eye creamnya dengan cara yang seperti tadi aku bilang kayak gitu dan aku juga punya tips untuk pemakaian produk Moisturized Roast Sheep Eye Cream dari 4Skin Seek ini sebenernya ini bukan tips aku pribadi tapi aku baca dari websitenya 4Skin Seek yang jadi pegangan aku selama pake ini dia tuh punya aturan atau cara pemakaian produk-produk dari 4Skin Seek yang pertama yaitu simpan produk Moisturized Eye Cream ini tuh di lemari es supaya pas produknya tuh kita aplikasiin ke area kulit kita itu tuh kerasa lebih seger lagi apalagi untuk area mata itu kan kalo produknya dingin tuh kan kayak rasanya wow it's cool men gitu loh kayak seger gitu loh tapi kalo kalian tuh mager buat taro ini di lemari es karena mager naik turunnya misalnya atau kalian perlu effort lah buat ke lemari es dulu terus ngambil terus pake lagi terus taro lagi minimal kalian tuh taro produk ini di tempat yang suhunya terjaga yang gak terlalu panas dan gak begitu lembab gitu jadi kalo aku kemarin sih kadang aku taro di poach makeup aku atau laci makeup aku gitu terus tips yang kedua dari 4Skin Seek yaitu setelah pemakaian Moisturized Rosehip Eye Cream 4Skin Seek ini kalian bisa tambahin dengan pemakaian jet atau rose rollernya 4Skin Seek jadi setelah pake dipijet-pijet kayak gitu loh tapi berhubung selama 6 minggu kemarin aku pake gak punya rose atau jet rollernya 4Skin Seek aku cukup tap-tap aja pake jari manis aku di area sini jadi aku pijet dari orbital area mata sini dari luar ke area dalem gini aku tap-tap sambil aku pijet pelan-pelan supaya si produknya tuh lebih masuk gitu terus yang atas juga dari luar ke dalem gitu sampe si produk tuh bener-bener ngelesep dan gak apa namanya gak keliatan basah lagi gitu loh terus abis itu udah deh aku lanjut ke tidur terus tips yang ketiga yaitu setelah kalian pake eye cream sebenernya eye cream apapun itu tuh diwajibkan untuk kayak langsung tidur gitu loh jadi supaya gak sia-sia abis pake eye cream masih hape-hapean masih nonton film masih tidur-tiduran sambil bengong ngapain atau sambil nge-game lagi kayak gitu itu kayak menurut aku sayang jadi setelah pake eye cream better langsung udah nyerep tuh langsung tidur aja gitu dan istirahat yang cukup supaya gak sia-sia kadang kan ada orang yang aku udah pake eye cream kok mata aku masih hitam aku udah pake eye cream kok kantong mata aku masih ini ya itu kan tergantung lagi juga sama apa ya kehidupan sehari-hari kita kayak tidurnya cukup enggak minum air putih cukup atau enggak kayak gitu nah untuk info tambahan nih temen-temen produk FSS Moisturized Roxy Eye Cream ini dia itu bisa digunakan untuk kita yang udah berumur 18 tahun ke atas kenapa? karena biasanya diumur-umur segitu tuh kayak kalau kita suka kalau silau itu kan matanya pasti kayak terus kalau kayak aku juga nih yang matanya minus dan males pake kacamata tuh biasanya kayak sering ngeliat jarak jauh tuh kan kayak gitu-gitu kan itu kan secara langsung itu tuh fine line kita tuh udah kebentuk di saat-saat seperti itu lah kita tuh udah ngebutuhin yang namanya eye cream so buat kalian yang udah ngerasa aduh mata aku perlu banget nih pake eye cream ini bisa jadi salah satu produk eye cream yang kalian coba untuk pemula dan kebetulan berdasarkan apa yang udah aku baca dan yang selama aku tahu pas aku pake produk ini produk ini tuh dia no animal testing, no fragrance, no paraben jadi pas dipake tuh ya ngerasa aman aja gitu loh di kulit aku apalagi kulit aku yang jadinya kering ini aku ngerasa sih bener-bener lembab pas pake gitu loh tapi jujur untuk pemakaian pertama di hari pertama aku pake pas aku olesin itu tuh mata aku berair kayak mau nangis gitu loh tapi aku gatau itu karena kebanyakan aku ngolesnya atau hal yang lain tapi untuk hari berikutnya aku pake dengan karena aku takut kebanyakan jadi aku olesnya tap-tap sedikit gitu jadi dua titik, dua titik kan awalnya aku satu titik langsung banyak gitu di pemakaian hari kedua aku tap dua titik dikit-dikit gitu terus aku oles gak kenapa-kenapa juga jadi menurut aku mungkin itu kayak pengenalan pertama di area mata aku buat pake si eye cream FSS itu terus makin kesini makin kesini ternyata aku makin suka sama teksturnya sama hasilnya karena mata aku beneran jadi lembab untuk kesimpulan akhirnya selama aku pake bahkan lebih dari 6 minggu pemakaian eye cream FSS ini kalo ditanya aku suka gak sama produk ini? aku sih jawabnya suka kenapa? karena teksturnya itu ringan terus dia tuh bisa ngebantu melembapin area mata aku yang super duper kering jadi ngebantu aku banget saat mau makeup terus kalo ditanya ngefek gak hasilnya gimana? sebenernya eye cream itu kan efeknya tuh kayak jangka panjang banget kalian udah pake lama banget itu baru kerasa efeknya kayak gimana jadi so far aku pake ini tuh aku ngerasa aman dan nyaman aja di kulit aku jadi aku tetep harus lanjutin pemakaian ini secara rutin dan berkala terus yang kedua dia tuh gak ada bau-bau yang bikin aku risih gitu loh baunya menurut aku normal semuanya kayak skincare gitu terus yang ketiga untuk ukuran segini eye cream ini menurut aku cukup terjangkau karena biasanya kan produk-produk eye cream atau produk-produk skincare untuk area mata itu kan di luar sana tuh kayak mahal banget gitu loh tapi menurut aku ini udah cukup terjangkau menurutku dan habisnya pun gak langsung sebulan habis karena kan dia pakainya sedikit-sedikit aja nah temen-temen jadi itu pengalaman aku selama pakai produk eye cream dari For Skin Tech ini oh iya untuk detail produknya aku bakal taruh di description box jadi jangan pernah males buat cek description box terus aku juga berharap kalian bisa tinggalin kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini so jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya dadah sampai jumpa ay 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 ay